Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi hari ini kita dengan materi penyuntingan Kemarin saya sudah menjelaskan kepada anda semua Penyunting itu maknanya sinonim dengan kata editor Nah jadi penyunting atau editor ini adalah orang yang tugasnya menyunting Atau mengedit tulisan atau naskah Nah kemarin saya menjelaskan Ada beberapa kasus yang sering terjadi kesalahan dalam penulisan naskah atau artikel Nah hari ini kita lanjut ya Jadi supaya lebih familiar terhadap tulisan kata yang paling benar Nah sekarang Ibu Leha pernah kata Dengar kata sinonim Artinya apa sinonim? Persamaan makna Iya persamaan makna Bukan persamaan kata ya Karena katanya tidak sama Yang sama adalah maknanya Tetapi di dalam prinsip semantik Bahwa setiap bentuk yang berbeda Maknanya pasti berbeda Walaupun sedikit Nah jadi sinonim itu ada perbedaannya Jadi walaupun sama maknanya Tetapi tidak bisa saling menggantikan Contoh kata sekarang Dengan kata kini Dengan kata terbaru Kan sama tuh Kan sama tuh Tapi dia bisa saling menggantikan Kita lihat pada contoh kalimat ya Pada kasus kebahasaan terkini Jenderung tidak diperhatikan oleh para penulis dan peneliti Betulkah penggunaan kata terkini? Betul Kenapa jadi betul? Karena konteksnya mengacu pada masa yang saat ini Nah itu betul memang pada masa saat ini Tetapi di dalam naskah yang sifatnya tertulis Bentuk terkini itu sesungguhnya tidak mungkin hadir Karena kalau menyuntik itu bukan orang berbicara lisan Tapi berbicara tertulis Seperti di dalam artikel jurnal Seperti di dalam artikel untuk buku Nah kata terkini itu Tidak mungkin ada di dalam bahasa Indonesia Untuk bentuk tertulis ya Alasannya adalah Bentuk dasarnya adalah kini Nah bentuk itu memiliki kelas kata adverbia Nah karena merupakan adverbia Tidak mungkin prefilter ditambahkan kepadanya Nah maka bentuk yang tertulis itu Itu bentuk kebahasannya tidak benar Oleh karena itu Bentuk yang tidak benar itu Kita ganti menjadi teraktual atau terbaru Nah jadi terkini itu tidak betul ya Untuk artikel tertulis Jadi yang betul adalah Terbaru atau teraktual Nah ingat ya Nah jadi kalau Anda menyunting Baik itu artikel atau buku Jadi terkini itu kita ganti dengan kata terbaru Atau teraktual Nah kemudian ada lagi kata ya Kata mempersilahkan Nah misalnya pada kalimat Dewan penguji sudah mempersilahkan Pro mempendus untuk menyampaikan rintasan disertasinya Nah mempersilahkan itu pakai H atau tidak Yang bakunya mempersilahkan Tidak pakai H Tidak pakai H Iya betul Jadi kalau mempersilahkan pakai H itu adalah salah Kecuali kalau di kampung ya Karena bahasa daerah Silahkan masuk Misalnya pada orang acara penganten ya Nah itu boleh Karena dia memang bahasa daerah Tapi kalau bahasa di dalam jurnal ya Yang naikah yang sekatnya resmi memang mempersilahkan Yang betul ya Nah kemudian berikut Kasus pada kata perdesaan Pedesaan itu betul Yang benar perdesaan Kenapa? Karena tidak ada pimpuhan awalan Per Yang adanya Per Iya Betul Jadi ya sering kita mendengar kata Kemiskinan biasanya masih terkonsentrasi di wilayah Pedesaan Sering sekali Jadi pedesaan itu tidak betul Seharusnya Perdesaan Iya seharusnya perdesaan Sama dengan kata kota menjadi perkotaan Tidak mungkin perkotaan Nah tapi oh sering sekali Pedesaan Nah jadi ketika itu di dalam bentuk tertulis Kita ganti dengan Perdesaan Iya betul Sejajar dengan perkotaan Nah Jadi ya Yang senyum-senyum ini Pasti sering sekali mengalami Kesahatan kesilpun Nah sekarang Kasus ikhlas Nah misalnya ikhlas itu Siapa saja yang mau datang ke lokasi penelitian Harus mau berkobran dengan ikhlas Supaya si penelitiannya dapat benar-benar baik Nah ikhlas itu betul Misalnya Ikhlas pakai Pakai yang benar itu Ikhlas Penulisannya bedanya hurufnya dimana H dengan penggunaan KH Terbalik K dengan H Oh K dengan H Kalau I Kas Salah lah Jadi K dulu baru H Itu ikhlas Bukan ikhlas Mungkin terpengaruh dari bahasa yang lain Yang dikuasai Sehingga Munculah kata ikhlas tersebut Seperti kata Bahasa Indonesia Kehalang Tapi sering kali Orang ada yang menyebutnya Karena terpengaruh bahasa Arab Halal itu adalah halal Karena lah kalip halal Kalau kita halal Halal dengan halal Apa bedanya? Tulisannya Tulisannya sama Bedanya Kalau halal bahasa Indonesia Tapi terpengaruh dengan bahasa Arab Baik kita lanjut lagi dengan Kasus presentasi Pro Iya Jadi yang betul itu adalah Presentasi Bukan prosentasi Misalnya Sebagian orang yang jumlo Presentasinya Nah jadi presentasi Bukan prosentasi Nah ini Yang betul adalah presentasinya Sekarang pada kata Panutan Jadi misalnya Dosen yang sudah senior Hendaknya dapat dijadikan Panutan bagi para peneliti Senior Sudah betul atau salah? Panutan Peneliti yang sudah senior Atau dosen yang sudah senior Hendaknya dapat dijadikan Panutan Bagi dosen Panutan 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 itu apa artinya? Yang diteladani Yang betul itu sebenarnya adalah Anutan Baru tahu Nah ya baru tahu Karena apa? Karena memang sering dipakai waran Panutan Kita harus selalu ingat Bahwa dalam bahasa Indonesia Bentuk besar yang benar adalah Anut Bukan panut Anut Makanya menganut Kepercayaan Ya benar-benar Bukan Mempanut Nah Ya kan? Nah disitu sering orang salah ya Jadi panutan itu salah Harusnya anutan Karena kata-kata asalnya anut Makanya ada kata menganut Bukan mempanut Nah itu ya Maka bentuk jadinya yang benar adalah anutan Atau anuti Bukan panutan Atau panuti Nah Hampir pasti itu Jadi kesalahan bahasa ini Bertemu Kita ya dalam bentuk ini ya Dan kebanyakan orang mengira Bentuk panutan adalah bentuk yang benar Padahal sekarang itu banyak orang masih selalu setia menggunakan panutan Jadi kalau sesuai dengan kaedah bahasa itu adalah Anutan Iya betul sekali Ada lagi kata dipungkiri Misalnya pada kalimat Memang tidak bisa dipungkiri Kasus kebahasaan itu harus dikaitkan dengan konteks Nah yang kata dipungkiri itu seharusnya apa? Sering sekali kan dipungkiri Nah itu juga sering Harusnya itu adalah dimungkiri Kenapa jadi dimungkiri ya Bentuk dipungkiri itu bentuk kebahasaan yang salah Jadi yang benar itu adalah dimungkiri Nah bentuk tersebut berasal dari kata dasar mungkir Bukan pungkir Nah karena bentuk dasar tersebut Mendapatkan imbuhan berupadi Atau mekatakan saja Maka berubah menjadi dimungkiri Atau memungkiri Bukan memungkiri Nah jadi bentuk dipungkiri yang selama ini banyak dikarenakan oleh bentuk yang salah Dan sangat tidak berfasal secara morpologis Jadi demikian Yang betul itu adalah dipungkiri dianggap tidak ada Jadi yang betul adalah Adalah dimungkiri Iya dimungkiri Ini ada yang protes nih Nah tapi faktanya memang begitu Karena kita merujuk pada kata dasar Bahasa itu bisa dijelaskan Jadi bukan karena orang banyak menggunakan Lalu kata tersebut Dianggap betul Saya berikan satu lagi Keringkali kalau kita mau parkir Ada kata parkir Bebas parkir Itu artinya apa? Kalau saya pemahamannya di dua Ada bebas parkir itu Tidak boleh parkir di tempat itu Atau Gratis biaya parkir Mana yang betul? Yang betul sebenarnya Tidak boleh parkir di area tersebut Iya betul Orang cari menganggap Ketika Bebas parkir Itu adalah parkirnya gratis Tapi kalau kita melihat Bebas asap rokok Artinya apa? Tanpa ada rokok Ya tidak boleh ada korong rokok Demikian juga Bebas parkir tidak boleh ada orang yang parkir Jadi bukan parkir gratis Kalau mau parkir gratis Tulis saja parkir gratis Bukan bebas parkir Supaya tidak Membuat orang Salah mengartikannya Nah kemudian Kasus kata ahli Ahli ya Jadi misalnya penyunting ahli Sangat diperlukan Dalam susunan Dengan redaktif jurnal Yang telah Terakreditasi Ahli itu pakai H Atau pakai tidak? Tidak pakai Salah ya Pakai apa? Pakai H saja Nah makanya pakai H saja Tidak pakai K Nah itu Kata balik lah K dengan H itu jauh ya Kalau pakai K saja Akli Nah lainnya Kita tidak perlu dimukiri Bentuk ahli pada masa lalu Sering di ucapkan Sesuai dengan bentuk Pelapalan aslinya Ya kan? Jadi dulu asli Makanya Bahasa Arab lagi Assalamualaikum Ya Asli Ya Pakai H ya Tapi sudah ada Bahkan kita masih ada Pulang merek Kecap tertentu Yang masih mempertahankan Kelajiban penulis kata Pada lampau Ada asli Oh Banyak merek Kalau kejarung itu pakai di Iya Di jarung Nah Itu pakai lapalan dulu Sehingga Walaupun umum digunakan Itu tetap saja salah Karena kita Menyesuaikan dengan Ejaan yang sekarang ya Ada lagi pada kata Membawahi Misalnya Direktur Membawahi Para pembantu Direktur Di dalam setiap Akademi Yang berada di bawah Diktik Nah Membawahi itu Betul atau salah? Membawahi Tapi sudah sering digunakan Benar Sepertinya ya Nah Yang betul itu adalah Membawahkan Oh Membawahkan Jadi Direktur Membawahkan Para pembantu Direktur Di dalam setiap Akademi Yang berada di bawah Diktik Kenapa? Bahwa Ihwal Imbuhan Pada perbawah Mekan Dan meik Itu memang Sudah sangat Tering menjadi Persoalan Dan perdebatan Jadi Perdebatan itu Bahkan di kalangan Ahli bahasa Sendiri ya Jadi Membawahi Adalah berada Di atas Atau ada Di atas Nah Kalau dikatakan Bahwa Direktur Membawahi Pembantu Direktur Itu berarti Posisi Direktur Berada di bawah Pembantu Direktur Jadi Fakta demikian Itu bersentangan Dengan Kenyataan Nah Itulah alasannya Kenapa Bentuk Membawahi Seperti pada kalimat Tersebut Dianggap Sebagai bentuk Yang tidak Benar Nah Jadi itu Namanya Pake Logika Ya kan Yang terakhir ya Supaya Kalau tidak Kalau terlalu Banyak Matari Nanti Anda juga Kelelahan Mendengarkan Yang penting sedikit Tapi Anda memperoleh Menduduki Nah Jadi misalnya Dia berhasil Menduduki Juara Satu Dalam Kompetisi Naik pinang Misalnya Menduduki Juara Satu Itu Kenapa Jadi Salah Seharusnya Meraih Oh Meraih Iya Meraih Dia berhasil Meraih Kenapa Menduduki Itu Jadi Salah Karena Berkecanangan Kata Duduk Karena Menduduki Itu Diikuti Oleh Bentuk Kata Benda Misalnya Menduduki Kursi Nah Juara Atau Kejuaraan Itu Seperti Teriskasi Biasanya Diraih Atau Direbut Iya Benar Kalau Benda Diduduki Nah Kalau Kejuaraan Itu Diraih Atau Direbut Jadi Bentuk Kebahasaan Seperti Menduduki Juara Itu Jangan Pernah Digunakan Jadi Yang Betul Ada Meraih Juara Atau Merebut Sekarang Anda Sudah Dapat Lebih Dari Sepuluh Pilihan Kata Yang Tepat Ketika Anda Menyunting Artikel Atau Buku Dari Naskah Orang Lain Mudah Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah